Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman semuanya, sahabat Terry Design Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat logo di handphone Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Pixel Lab Silahkan teman-teman download di Play Store Aplikasinya Pixel Lab Nah ini Pixel Lab, silahkan teman-teman install atau download Kemudian setelah di download atau install Pilih Buka Nah tampilannya seperti ini Langkah pertama kita hapus dulu new text-nya Pilih logo tong sampah Klik Kemudian pilih OK Nah maka terhapus Kemudian kita akan mengatur kanvas Kemudian pilih tanda titik 3 di pojok atas Di sini pilih image size Nah teman-teman di custom banyak pilihan Square, YouTube thumbnail, dan yang lainnya Di sini ada lebar dan tinggi Kemudian pilih OK Nah setelah itu kita bisa mengatur warna background Kemudian kita akan mengganti warna background Silahkan pilih tanda titik 3 lagi Kemudian pilih use image from gallery Nah ini untuk background dari gallery Kemudian dari bawaan Pixel Lab Silahkan pilih tanda plus double di bawah Nah di sini ada color Ini bisa pakai warna Nah seperti ini Atau transparan Atau seperti ini banyak pilihan Nah seperti ini Silahkan teman-teman pilih Ini sebagai contoh saya pilih Yang ini Nah setelah terpilih Centang atau checklist Nah di sini saya akan contohkan Sebuah objek lingkaran Pilih tanda plus Pilih Di sini ada text Ada sticker Ada shapes Ada from gallery Saya pilih shapes Dan di sini bentuknya persegi Teman-teman silahkan pilih bentuk yang lain Pilih tanda persegi di bawah Nah di sini banyak Ada persegi lingkaran Setengah lingkaran Ada bintang dan yang lainnya Ini saya contohkan lingkaran saja Kemudian Seret ke atas Scroll Ini opacity Kita coba Nah Seperti ini Opacity nya Ini fill color Warna Ini kalau di klik Jadi berubah warnanya Kemudian di sini Stroke width Ini kalau diseret Seperti ini Kemudian setelah selesai Pilih centang atau checklist Nah berhasil Kemudian kita membuat lingkaran baru Ini saya copy saja Klik lingkarannya Kemudian di sini ada tanda pensil Pilih salin Nah seperti ini Kemudian diatur ukurannya Bisa di layar Atau pilih tanda segi 6 Di sini cari size Kemudian teman-teman pilih Relative size Ini dipilih Seperti ini Sesuai kebutuhan Kemudian pilih checklist Nah ini lingkaran yang kedua Tidak berada di center Atau di tengah-tengah lingkaran pertama Untuk mengaturnya Silahkan pilih lingkaran kecil tadi Atau lingkaran yang kedua tadi Kemudian pilih relative position Kemudian pilih tanda yang di tengah Dua-duanya Yang pertama Yang kedua Nah lingkaran yang kedua Berada di tengah-tengah Atau center Checklist Nah setelah selesai Pilih lagi tanda plus Saya pilih shapes Ini saya ubah di ukurannya Nah seperti ini Setelah selesai Pilih centang Kemudian pilih tanda ketupat Kemudian pilih di pojok kanan bawah Ada tanda centang dan X Kemudian centang semuanya Pilih match Kemudian pilih ok Kita pilih tanda ketupat Untuk menghilangkan menu samping Nah objeknya tergabung Jadi satu Atau di group Kemudian tempatkan di tengah-tengah Dengan memilih relative position Nah seperti ini Kemudian pilih erase color Erase color Kemudian pilih enable Nah maka Warna putihnya hilang Ini toleransi Untuk mengatur toleransi Kemudian pilih tanda centang Ini untuk memperbesar Seperti ini teman-teman Atur saja Kemudian kita akan menambahkan text Teman-teman pilih Tanda plus Pilih text Kemudian pilih edit Tanda pencil Tanda pencil lagi Kemudian edit tulisannya Kemudian setelah selesai Pilih ok Kemudian geser ke tengah Kemudian untuk mengatur ukurannya Pilih huruf A Nah disini banyak pilihan Ini size Ini saya tarik Nah ukurannya jadi berubah Nah kita akan menebalkan tulisannya Dengan memilih style Pilih B atau huruf tebal Checklist Kemudian kita bisa mengatur warna Atau font Kita pilih font Nah disini jenis hurufnya Silahkan pilih Kemudian kita gabungkan Antara lingkaran sama tulisannya Pilih tanda ketupat Pilih tanda centang X di bawah Pojok Centang Keduanya Pilih tanda Match Kemudian ok Ini saya hilangkan lagi Nah tergabung antara lingkaran Dan text Kemudian saya akan mengubah Warnanya jadi warna emas Pilih text Kemudian pilih segi 6 Saya pilih tekstur Tekstur dari galeri Saya pilih Saya pilih Tekstur warna emas Nah seperti ini Kemudian centang Warnanya berubah jadi warna emas Atau gold Nah berhasil Nah sekarang kita akan menambahkan text Pilih tanda plus Pilih text Ini saya red Kita edit Kemudian setelah selesai Pilih ok Nah kemudian kita akan mengatur ukurannya Pilih huruf A Kemudian pilih size Nah ini untuk ukurannya Centang Kemudian kita atur spasinya Pilih spacing Nah kita atur spasinya Nah sekian Kemudian centang Kemudian pilih kurpa Nah atur seperti ini Nah selesai Pilih centang Kemudian hurufnya saya perbesar Nah seperti ini Kemudian saya ganti warna Misalkan jadi merah Atau jadi hijau Nah kemudian Saya bikin tulisan di bawahnya Kita copy saja yang ini Pilih tulisan welcome Pilih tanda pensil Kemudian pilih Tanda kotak double Atau salin Nah maka tersalin Kemudian letakkan di bawah Ini atur kurpanya Pilih kurpa Nah seperti ini Kemudian paskan Nah selesai Kemudian kita menggambungkan Objek semuanya Pilih tanda ketupat Pilih tanda centang Atau X Centang semua Pilih match Oke Nah jadinya seperti ini Teman-teman Nah setelah selesai Pilih tanda simpan Yang ini Kemudian Save as project Atau save as image Bebas teman-teman Saya pilih save as image saja Nah disini ada image format Ada jpeg Ada png Silahkan pilih Bebas teman-teman Saya pilih png saja Ini quality Pilih dari default Sampai ultra Ini very high dan ultra Makin bagus kualitasnya Silahkan pilih Saya pilih ultra Kemudian save to gallery Pilih Kemudian kita lihat Atau cek di gallery Nah berhasil teman-teman Tersimpan di gallery Logonya Nah di beginilah Cara membuat logo Di pixel lab Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Mohon tulis di kolom komentar Mohon maaf jika banyak kekurangan Dalam penyampaian Terima kasih